Kunjungi SMK Negeri 8 Bungo, Gubernur Jambil Haris terima curhatan guru honorel soal gaji dan penerimaan P3K. Mendagapi curhatan tersebut, Gubernur Jambil Haris akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Gubernur Jambil Haris melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, di mana salah satu agendanya adalah mengunjungi SMK Negeri 8 Bungo, Kamis 18 Januari 2024. Kedatangan orang nomor satu di Provinsi Jambil ini disambut hangat Kepala SMK Negeri 8 Bungo bersama para guru dan siswa. Dalam kesempatan itu, para guru honorel curhat kepada Gubernur Haris. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari gaji hingga tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mendagapi curhatan tersebut, Gubernur Haris mengatakan bahwa terkait gaji dirinya akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Sementara untuk persoalan P3K, Gubernur Haris menyampaikan, pemerintah Provinsi Jambil nantinya akan kembali melakukan prekrutan. Ia menyebut untuk tahun ini, Pemprov Jambil perencana membuka sebanyak 2.700 formasi P3K. Pemprov Jambil perencana membuka pemerintah Provinsi Jambil perencanaan tersebut. Pemprov Jambil perencanaan tersebut. Pemprov Jambil perencanaan tersebut. Pemprov Jambil perencanaan tersebut, pihak sekolah juga menyampaikan butuh tambahan alat untuk kegiatan praktek berupa mobil. Hal ini juga langsung direspon oleh Gubernur Haris. Pemprov Jambil perencanaan tersebut.